Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua disini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang sudah masuk di facebook langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama pertanyaan ini dikirimkan oleh Agus Priyanto mas saya ingin menanyakan jika amplifier 2120 dan menggunakan stiker tipe 5052B 2 buah berarti low impedance ya dan speaker kolom 1030B 1030 ini bisa jadi low impedance bisa jadi high impedance 2 buah apakah bisa dengan menggunakan amplifier itu makasih banyak jadi jawabannya adalah bisa kemudian caranya bagaimana mari kita lihat gambar berikut ini jadi mas Agus Priyanto tadi memiliki 1 buah amplifier 120W atau 2120 kemudian speaker 1030B 2 buah 2 buah kemudian speaker corong low impedance 5025B 25W 2 buah nah apakah bisa amplifier ini digunakan untuk kesemua speaker ini maka jawabannya adalah bisa kemudian caranya bagaimana jadi jadi untuk menyambungkan keempat speaker ini maka semua speaker ini harus satu jenis ini kan tadi low impedance ini low impedance nah ini bisa low bisa high ini juga bisa low bisa high maka speaker yang 1030 ini harus kita set ke low menjadi low impedance jadi semua speaker nya tipe low maka bisa kita gabung di com 4 ohm nah untuk merubah speaker 1030B ini akan menjadi low impedance bukan high impedance ini bagaimana caranya caranya kita lihat sisi belakang dari speaker ini jadi speaker toa 1030B ini sisi belakangnya ada seperti ini jadi dia memiliki selektor untuk disetting jadi perhatikan disini kita ada 2 buah selektor switch disini kalau selektor ini diposisikan ke arah yang berwarna hitam maka speaker ini akan menjadi speaker high impedance kalau ini diposisikan ke arah hitam seperti ini maka speaker ini adalah speaker high impedance untuk merubahnya menjadi speaker low impedance kita harus memindahkan selektor switch ini ke posisi yang ini 8 ohm ini adalah untuk low impedance caranya bagaimana teman-teman gunakan obeng kemudian putar selektor ini mentok ke bawah sehingga dia menunjuk ke jam 6 atau ke posisi ini kemudian untuk selektor yang bawah ini teman-teman putar ke atas berlawanan arah jarum jam sampai menunjuk jam 12 atau arah 8 ohm seperti ini jadi posisi selektor atas menunjuk ke bawah posisi selektor bawah menunjuk ke atas sehingga ketemulah 8 ohm kalau dia sudah 8 ohm ini bisa kita sambung ke amplifier low impedance amplifier biasa ataupun amplifier tua di terminal 4 ohm kalau sudah disetting menjadi low impedance maka speaker ini menjadi 8 ohm 8 ohm 16 ohm 16 ohm nah karena speaker 1030 ini impedance nya lebih kecil dari speaker corong ini kalau kita paralel maka suara akan terlalu kuat di speaker yang 1030 ini karena impedance nya lebih rendah daripada speaker corong agar seimbang maka yang 1030 ini kita sambung secara seri seperti ini 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 terminal positifnya ini terminal positif ini terminal negatif 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 ini disambung kemudian yang positifnya ini kita sambung ke 4 ohm ke 4 ohm berikutnya negatifnya kita sambung ke kom seperti ini dengan sambungan seperti ini maka kedua speaker ini menjadi 16 ohm ohm atau sama dengan 1 buah speaker corong dibagi 2 kemudian untuk speaker corongnya bagaimana speaker corongnya ini tinggal kita paralel saja seperti biasa positif dan positif ini karena positifnya di atas ini saya simulasikan disambung di jumper di atas kemudian negatif disambung dengan negatif setelah itu kita sambung dia ke terminal yang sama di 4 ohm kemudian negatifnya di kom seperti ini jadi semua disambung ke kom 4 ohm khusus untuk 1030 baru boleh disambung setelah dihubungkan seri seperti ini agar nanti suaranya tidak terlalu besar di dalam kecil di luar kalau seperti ini maka suaranya seimbang kalau speaker dalam suaranya masih terdengar lebih keras dari speaker atas atau speaker corong teman-teman bisa menambahkan resistor di sini ini kita hapus teman-teman bisa tambahkan resistor ini kita pasang resistor seperti ini nah resistornya ini ukuran berapa resistornya ini teman-teman bisa pasang mulai dari rentang 10 ohm atau 16 ohm ataupun 20 ohm tapi jangan terlalu besar jangan lewat dari 20 ohm lah 10 ohm ini suaranya dia sudah turun 15 ohm 16 ohm 18 ohm ini bebas kira-kira di bawah 30 ohm lah ini masih bisa kita gunakan resistor atau kalau teman-teman mau bisa diatur volumenya teman-teman bisa membeli volume attenuator dari toa itu bisa untuk mengatur speaker ini atau kalau teman-teman mau cari yang lebih murah teman-teman beli resistor 10 ohm dengan daya 5 watt ke atas misalkan 5 watt atau 10 watt 20 watt semakin tinggi semakin bagus karena takutnya nanti teman-teman memutar volumenya keras-keras speaker resistornya menjadi panas kalau wattnya kecil jadi teman-teman usahakan di atas 5 watt misalkan 10 watt itu bagus 15 lebih bagus atau 20 watt kalau teman-teman ketemu itu lebih bagus lagi jadi lebih awet resistornya kalau teman-teman menginginkan suara speaker ini lebih rendah daripada speaker corong ya seperti itu ya teman-teman cara menyambungkan 2 buah speaker corong 2052 eh 5025 B dengan speaker 1030 B 2 buah ke 1 buah amplifier 2120 buat teman-teman yang ingin mengajukan pertamanyaan langsung aja masuk ke halaman facebook dan tekan tombol kirim pesan teman-teman bisa gunakan facebook messenger untuk chatting langsung dengan saya atau teman-teman bisa inbox saya untuk pertanyaan akan kita jawab setiap hari jumat malam kita tanyakan setiap hari jumat malam buat teman-teman yang pertanyaannya belum sempat saya bahas mau bersahabar karena banyak sekali pertanyaan yang masuk terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir buat teman-teman yang masih melihat tombol subscribenya menyala merah tekan padamkan kita akan jumpa lagi di video berikutnya terima kasih sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati